Buntun pia mbak Pak Lurah Masya Allah Wingi Niki acaranya sudah 2 hari Pak Samsul Gawit kalo wingi Niki pun acara sholawatan Jurni Niki kantun acara pungkasan Niki kante pengawasan Tepuk tangan dulu dong Pak Santri Buntun Luar biasa Niki malah vokalisnya nonton sing titisannya Limbat Niki malah Niki malah Niki Sawer Rumin Niki mas Niki malah Masya sholawatan Sangat istiqomah Amin Allahumma Niki kalo kenang apa Setiap pengajian Khususnya Teng Buntun Rebana Komawidi Sawer Aki marahi calon bupati Cara muur halus kayak gue Marahi kayak gue nyontoknya Maksudnya Calon bupati ngendipara Mungsing sul-sul tokwe maur Niki barang Tenggak sound systemnya Tenggak sound systemnya Tenggak Tenggak ngerti Tenggak ngerti Tenggak ngerti Tenggak ngerti Tenggak sound system Operatornya Tenggak Audio ini apa? Asmana? ACS ACS Tenggak ngerti 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 aku ngirin-ngirin hahaha aku bisa jari aku seolah hahaha ini dia marahin ke calon-calon bubatnya karena mau halus kayak gue kayak gue kayak gue ini aku mau ngeliat kali pakai pakai madu syakur ini dia pakai badan tarikan infak ke porak orang infak-infak kan mumpuni pengajian dia sudah dirembuk yang ada tahun ke pengkar orang yang nusah sari tak bisa membayar mumpuni kok tepuk tangan dulu kayaknya ibu bubur katnya kegelangnya mau keruncungan dia kan keelak mumpulan gue kayaknya yang tak bocornya ya ke orang lain-lain ya tak ada yang soalnya orang lain nusah sari jangan kelewus-kelewus kayak kayak gitu jangan serilok banget panjang ini kayaknya ini orang yang nanti kelewus jangan aja bibis hahaha jangan ngapuran gitu ya yang mau di ojari tema nguneng ojari tema gitu pak mumpuni yang ada kanda kanda apa ada seru-seru ternyata orang seru-seru tapi jadi kurungu kabeh yang mau di ojari tema tadi wong lanang gue pada sing sayang karo sing wadun hahaha jadi jujur banget yang kepingin ngawa tema masalah ngangkat derajat wong wadun tapi tegeleng ngangkat derajat yang nanti tekan kelek kayak gue ya hahaha kayak sisi wong lanang ngerasa yang karo wadun kayak nanti wong geleng bepat yang krimping kayak gue kok dalam wong lanang kayak kayak masya Allah hahaha 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 wong lanang ini ngomong ya wong lanang ini wong lanang ini ada petong shot kayak gue ya mereka baklenggah kayak jenengnya wong lanang bu jenengnya meriksa ini suaminin jeneng lagi dahar jeneng wong lanang ini kayak gimana kita melastra ilok banget kita ini kok bukan apa gue kok bubojokin jeneng bubojokin nyong kadang sekali kali jeneng natap garwani jeneng pas lagi sare atau pas lagi dahar mesti nangkong jeneng berbas milih soalnya apa jenengnya wong lanang jangankan nuntut warna-warna bu wong lanang gue kelambik kita ngomong dan jenengnya wong kelambik pitung lemari kita memang kat kondangan jadi ngucapkan ke kelambik menguatkan model kelambik yang sepirang-pirang model kelambik nanti jilbaban gak goblos si cantainya gak ada aku betarin gulu eh si diputar maning pindu ya muslimatan gawe seragam yasinan gawe seragam sholawatan gawe seragam marisan gawe seragam nanti ngerumpi berbeda gawe seragam kepingu caper pangkat kondangan randu kelambi takdele ya yang sering banget ketemu lurah bunton ya termasuk lurah bunton kayo pengcana yang pating petong short warang pengcana pating kondangan yang sangkar ngejan rong ibu pipi tulas ngantian peneklam bini kue bayak begitu ultifungsi karena gua ngapapain gua kondangan gua hajatan gua cumatan gua eartyan gua kumpulan nanti berkat Ja,I b Coca siji,siji bayak gambarnya obat semprot pengcana jajal orang usah kue-kue ini harusnya kelemik ini yang tetap ya pada-pada ini dari partai perwadonan tenang bu, saya harap saya mengangkat derajatin jenengan mulanya jenengan wong lanang tiang kakung ketinggal, ketinggal ketinggal mboten patosan ngerespon wong wadon karena tanggung jawab wong lanang kekormatannya wong lanang, kita ngolet ma isyah apa ini ngolet ma isyah? kerja, nyambut gawe ini sekedar kerja, orang sholat, kita jenengan kerja tapi kerja, kok orang tinggal na sholat, jenengan ngolet ma isyah ini mulia ini luar biasa wong lanang, mikir pegawain, mikir ngomah, mikir nyambut gawe luar biasa jenengan kakung lanang menurutnya kat vidjenng 2010 genger kake bul udah 67 menurutnya hong restoration di semodah UP bo, nggak kurang kebel jsem-sama sama sama-sama montaku sama-sama sama-sama sama lacking makmurih tanggung jabe wong lanang jangankan sampai nafakoh kau disitra semilih aku campur belum bayari orang aku campur melurunan ya loh melurunan ya loh kita jadi judulnya kaya urunan anggar ngaji kerong perek nyenengi kiki soalnya dia lagi pada baik karena walaupun kulah ngapak ngaji nang jawa timur ya rabu sanggawa ngapak anak si ngucap ngapak baik kok maning ngger ceramanggu bahasa ngapak ditinggal bubar orang nyambung ketika ngaji nang daerah jawa barat orang ketang wilujeng sumping abita tiasa bahasa sunda tiasa saalit-saalit wongkul ngaji tekan tayiwan orang yang siking ada orang nyambung maka tiba di mana bumi dipijak disitu langit dicunjung mulai kudu ini yang sekang cilacap uli penghargaan termasuk pemuda cilacap berprestasi dan beberapa penghargaan dan malah ngode-kode kan menemukan di dukung Rauh 14 karena orang-orang yang di dukung nganti-nganti nganti atusan juta mobil si jibe kontal dan malah juara si ji malah bayar hutang ngasuk Pak Samsul di bupat yang nyaruh tanpa ngangkini nah ini orang-orang kepingin dan pengasalah politik yang bisa ingin cerita ketemu Pak Samsul pancin pancin dua masa ini tanggung jawabnya gede dan berat ini berpikir yang terjun politik kok udara naik dan jenengan ngaji kali kulo tanggung Pak Turah pimpinan Pak Turah tanggung Buntan nganti lebih tanggung lima nih kora hitungan sing acara pribadi sing umum sing pagi sing sore sing malam acara khol burung acara nadhar-nadhar pamali hajat umum sampai ngaji tenggene pulau Buntan sing terselip di pulau terpencil terpelosok dan terpelosok terisolasi terisolasi nih gue gipa lu rangyai opantesan gue gue ok mutan kelengk useg kenang abone kena ngabuni PLT selalu ada Nabi Muhammad ngaji tengg buntun pun sering sangat klo pikir ngetan ya jendangan rawuh tengg meriki pengawasan bolak-balik ke panggi kulok kok klo mikir buat nonton bosen nih bukan karena mumpuninya tapi karena memang masyarakat termengaji kan gak teninggu tapi nih klo sampe terjun tengg partai klo jadi wong politik ada background partai dibelakang saya mungkin jendangan antuke cinta tengg klo tidak senatural malam ini merawai klo melepeteng politik leres bu mula nih klo mbok ditawani kayak ngapa dimodali kayak ngapa bolak-balik berulang kali klo angkat tangan pikir klo klo bocah kencur wingi sore minyak melek lancung beragepeng masalah politik niku jadi pejabat gak hanya vokal di dalam bicara walaupun klo pinter ngomong pemimpin itu tidak hanya sekedar pinter ngomong tapi prakteknya niku minimal ngertos ilmu tata negara bagaimana antuke mengembangkan perkembangan pertanian apa mali industri tengcilacap luar biasa dan niku harus punya ilmunya minimal harus ada pengalaman pramilo mak masalah berpap politik saya angkat tangan biar ada yang punya kapasitasnya masing-masing pramilo klo direk seneng pak lurah walaupun dengan adanya kabar klo semanten tambahan 2 tahun kepala desa justru kami masyarakat seneng karena memang kami tahu masa kepemimpinan lurah se-Indonesia klo wingi kecorok tenggini musim pandemi corona 2 tahun lebih sampai harusnya dana-dana APB harusnya buat bangun masyarakat dan bangun fisiknya masyarakat akhirnya direk kecorok onteni musim pandemi corona selama anda hari ini masih ada yang nerima BLT nerima PKH dalam bosok ya kudut dinikmati soalnya sebagian pun ada dari dana APBD kange maringi BLT dan PKH ya sing sabar memang cilacap niki kabupaten terluas tapi dengan adanya nginjing pencalonan bupati mau empat pasang ya bong kebangetan kalau dalam aspal dari yang sakit merata tenggini kabupaten cilacap jangan nanti bengkerasan banget kok apamanya yang gerdalannya bosok kaki mateng kan melas jabang bayi ini cilacap kenceng banget kok bayi ini melih wakik banyak orang meneng-meneng yang jerawat yang masih wakik bayi ya jangan ngertes bahasa wakik kenapa mbak? lawas banget ya orang kurung bahasa wakik ya hahahaha jangan maka kurang nanti cilacotok wakik wakik itu baca uba baca buke lancip kebaca ngeri wakik kebaca nanti bingungnya wakik wakik hahaha mulai nginjing sintan kemon sing dados bupati di cilacap mudah-mudahan saya istu kami titip awak kami titip nasib kami ke depan lima tahun akan datang kebupaten cilacap mergok kalau ngesuk pak samsul jadi bupati berarti pak samsul ini pemimpin ini dibaratakan gendeng jangan ngan pireso ngertes gendeng mbak kan ngertes gak ibu pak samsul ini kayak gendeng maksudnya pejabatan yang ngesuk itu pak samsul kayak gendeng ganteng-ganteng kayak jas-jasan kayak pengantin sunat mula digambarnya gendeng kalau pemimpin bupati digambarkan gendeng kita masyarakat ikut tiangnya tiang cara buntan mereka apa saka utawi cagak kalau pak bupati disebut gendeng maka kita cagaknya saka gendeng panceng ngucap kalau saka eh enak ya nangisere ya udah norakudana nana panas sorak kepanasan teleng kinyong tadi gendeng tanggung jawabnya gede nah udang kudanan disit tanah panas kepanasan disit repot mani nger bocah nakal ngerampangi wadah bocor bocor ini jadi gendeng bocor apa sok warna ngisor resikonya jadi gendeng mulanya sampai pada ngisor pada yang diatur ini gendeng tanggung jawabnya berat begitu ucap gendeng apa jawabnya saka eh gendeng 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 kan ya mantan kalau dipikir ya pancin bener sampai manggung diur nangisor kiyuban raku dan raka kepanasan tapi kan bisa sampai manggung diur nung saka sing angkat keprok disit mikir kayak guangil gue jaru-jari orang ngaji di situ ngaji politik itu dipikir orang mikir mikir ini bayarannya larang jadi kalau pemimpin adalah gendeng kita niku sakane pada pada ngesok paksa selumpam dari bupati ya sewenang-wenang mau kita sakasing ngangkat ini orang mau titip suara kami titip nasib titip awak mulanya pemimpin itu ramung sekedar pintar ngendikan tapi prakteknya itu yang dinten memang sampai berpuluh-puluh tahun kita Indonesia pun merdeka cilacap suge-suge kabupaten mau disebut kabupaten terluasa Jawa Tengah masa iya sampai kita terbelakang ketimbang kabupaten yang lain jujur mau secara pesikis sekulah panjera selesai cilacap ini ketinggalan kabupaten Singlintu entah ini non sewa terlalu lebar atau karena non sewa pejabatnya kurang bersosialisasi pejabat pejabat lain ini adalah rahasia umum cilacap ini ketinggalan tebih kabupaten Singlintu maka kami harap tidak hanya sekedar ajang rebutan kursi pilkada cilacap mudah-mudahan empat calon bupati bersaing secara sehat mudah-mudahan melahirkan pemimpin pemimpin di jauhkan dari Pak Dolim sakit memimpin dengan adil dan amanah amin Allah sihat samsung yang titi pesan teman anak kue manggot manggot bro dalam rasa ngambar-ngambar dalam bosok barangan ngam kising jadi korban dikiranya ngam ngelak-ngelak dalam cilacap dewek padahal jadi fakta tapi ngam cirene di backlist orang ceramah masalah dalam bosok kami mau titi pesan lah wakar didatek kenapa baik dalam terserah yang terpenting dari bupati dari pemimpin tanggung jawab dengan amanahnya ngatain kipu ngatain kipak kita masyarakat kantun nyoblo sesuai dengan misi-visi panjen yang milik pemimpin lanjut buat nonton jam pintan mangkik jam rolas bisa raudan yang kan bisa ngomong bisa ngendek udan jeneng bos rupo dengan ron salam alai nabi muhammad yang harus sombong manik biasanya terus udan beres bapak ibu yang hormati lagi bahasa apa ya oh ya anak gue cerminan orang tua hari ini kita kepengen anak soleh soleh ya bapak ibunya disising ditata padanya rupanya cekcok padanya tukaran omongannya kasar kan nguntut anak ngucapkan ngapik kadang-kadang jeneng biung seorang istri diwej atas duit yang ngomprang yang ngapot bocor cucu ceket 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 sih gak ngapas saya ngerti ceket doit ceket ceket baca sekolah bayarin sepat pada board barangan aku isin pak muslim matan celak bedah gincang tangkap selagi cek terafiani kondangan sepirang-pirang malah kayaknya ngomong muslimatan isin bang kutang roll rawil yang ada pedot beri kurung telah seganti diseket mau ngapa Hai anak mau wadun kerekaibak oke mangkat-mangkat ngangkat kudungnya warna apa orang ireng kinyusin ceramah malahan ya nyentekan kini gue tumbal lang jenengan gue banten cerama mau gue sawat tombol lampil lang jenengan 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 tiang istri tirakat rialdonya seorang ibu rumah tangga nggak harus ia mulail istri ibu rumah tangga tirakat teora kudu sholat tahajud ono intang wangi sholat hajat sholat taubat zikir ono intang wangi karena ternyata tirakatnya seorang ibu rumah tangga cukup dengan bersyukur atas suaminya yang kalau suaminya bekerja nyambut gawe kok hasilnya belum seberapa kalau ulang nih tirakat nyawang watun bersyukur atas suaminya yang belum angsal gawean atau sudah bekerja tapi hasilnya belum seberapa tapi istri tetep ngeladeni singlanang pakai senyum kalau ulang nih ngeladeni singlanang tetep karo senyum nikit disebut tirakat wakak ah caga kwe 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 disit urung berampung karen duliti sing wadon gue engkau disi cabar urung beram pengis padu disit pengisian marak nak padu istri sabar ngeladeni singlanang walaupun gajinya belum seberapa tapi tetep ngeladeni kalau senyum nikit disebut dirakatnya istri ketika berdoa bisa langsung tembus langit itu mantep apa mantep keren apa keren keren tapi tergantung wong lanangnya gelam nyambut gawe apa urak wong lanang istri ketadar ketadar lembarak petelesan kotor wong lanang pelampang-pelampang istri mengarapkan BLT krupeka yang sentaki nasi wadon gimana keren mesti wadon itu pinter ngeliat duit kok hari ini buru mata enggak pinter ngeliat penghasilan sampingan betul bu nanti HP ketunis sampai lepak siki wong wadon di penghasilan DW kok nyatane dodol baju lewat HP gimana bu sadian skincare lewat HP adol perabotan lewat HP sadian panganan lewat siki wong wadon pinter ngeliat penghasilan si lanko wong lanangnya ragu lem kerja sentaki tok nang si wadon ajanya lanang gerana wong wadon wis isuk masak tapi si lana mung lemparak lemporok tok si wadonnya kero nyentak bangan 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 wong wadonnya besiki pada pinter ngeliat penghasilan tapi maaf maaf pada wadonnya saling ngetakan tanggung jawab wong lanang jangankan cari nafako istri orang ngertibab hai datang bulan suaminya yang tanggung jawab nanti tekan akhirat nanti orang ngertibab doa wong lanang tanggung jawab habis melahirkan istri gak tau mandi wiladah kenapa niku mandi wiladah mandinya seorang istri namanya mandi wiladah kok istri orang ngerti tata caranya bahkan suami dan pihak keluarga suami orang masih ngeling maka suaminya yang tanggung jawab nanti tekan akhirat nanti ngurusi talipus seribayi mutlak tanggung jawab wong lanang dalilah nopo tanggene kitapis mbah soleh darat mbah soleh darat niku jelas nanti wong lanang ngurusi talipus seribayi kondue rasa jijih maka wong lanang niku dibaratakan irungnya gerumpung tapi orang kerasa gerumpung niku gak punya tulang hidung maaf ya dudu suing non sewa ngapun tan dudu suing dudu sumbing niku suing sumbing ngapun tan tidak punya bibir atas non sewa ngapun tan tapi ini gerumpung seru wong anak singara serumpung barang niku gak punya tulang hidung jadi irungnya bablasan terowongan kasab langka caka kejap nampai 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 ternyata mbak soleh darat mendikalkan orang lanang kok ngantin dirasa jijik ngurus talipus seribayi orang lanang itu begitu berat apa namanya wong wadon yang matang hamil yang hamilnya saja disebut tirakat kalau ulang wong wadon matang disebut tirakat mulanya karena wong wadon hamil suaminya itu justru yang kata-kata macak quran wong wadon matang makan seplokan matang matang maning ini buatan bu anak yang diinfus barangan ini bu anak maning matang hidam mambu lengah putih mabok minyak wangi mabok mambu berambang goreng mabok malah maning matang hidam ingin melus tidak sepura barang gue anak maning hidam lagi matang mambu bojone mabok ini sih gue ya orang apa apa yang umum matang jadi kaki matang gue merubah bojone nanti jele tapi merubah bojone tangga ini orang emang alhamdulillah kalau matang ini orang kerasa mual mual di mboten ngidam di mboten ujar aku kepingin ini kaki ceramah manto melokek melokek dramatis kan penting ngajar patsy aswe tapi jalan jalan mbak jalan banget orang melokek saya kalau melokek melokek saya yang mboten dengan muntal mikt melokek orang belanya biung banget jadi ngelonek masyarakat ngajar saya naik mandat ceramah melokek melokek dramatis kan berarti temen temen ternyata ibu hamil hamilnya saja disebut tirakat maka imam al-ghozali ketika ibu rumah tangga ngajar nanti jam rolas bengi kan ketika imam al-ghozali mendika akan wong wadun hamil babarane kerasa sakitnya luar biasa jenewong kita ngerti apa wong wadun agar babaran rasanya munyil munyil banget nasi muter kayak kegeret bengkek banget rasanya kayak patah patah apa kayak wistau kayak wistau kayak gimbelan jeneng bu jadi nyomong ceramah teman pola nangkong sayang ke wong wadun malah wong wadun kayak wistau kayak kayak ngilong jeneng di briefing jeneng pengertian banget wong gimbelan jeneng kaya istau kaya istau jeneng wadun babaran rasanya raka rukaruan banget wotong mules nyel ngegere lara patah patah rasa tulangan tipirang urat baik terputus gombabaran seorang nyawa yang nyangkrang apa nih baik kan nyangkrang subuh hana luk wistau jeneng kan wala nyangkrang pantes ini padah padanya menteng rum tekan kayak kayak aneh kayak mulanya imam al-go zaling nanti kagen wong wadun ibu rumah tangga ketika melahirkan kerasa sakit yang luar biasa karena dalam rangka gugurakan dosa dosa wong wadun mantep apa mantep keren apa keren ini jadi wadun saya meneng yang yang cita-cita ini boleh matang rolas diam ini yang cita-cita ngesuk anaknya rolas itu menduk ke pesantren tapi sederhana menduk itu itu sedang 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 supaya mengerti rekasan mengerti perjuangan orang itu mumpuni tidak sampai dituruti sedang 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 mencari keren di keren di keren keren di keren bukan berarti ini rekasan diturun turun ya orang tua orang tua orang tua ingin anaknya lebih mulia ketimbang orang tua itu itu orang tua tapi mendidik anak dengan berbagai macam cara membaca 5 sifatnya 5 tidak bisa membaca 5 mendidik dengan satu cara anak ini kayak kelapa kelapa setundun kan rakembar kabe masih kelapa kiring kelapa dari kelapa kopir kelapa gabuk para maning kelapa budek ini senang banget diomongi ini kelapa apa ini oh degan bareng alhamdulillah ya pernah ini alhamdulillah di sana gunungan ke rebanan yang kendangi barang di sana degan kan geriman dembak adipal ini kan guna ebek ya bu ya malah yang kerung kabar ini pas lagi megatras megatras buatan gempa bumi di palung laut di daerah pantai selatan ini sempat dia kan ada kabar berita pas tsunami di pantai selatan jepul di dalam beranggawa menanggap ebek jepul ternyata ebek pas mendem kan cerai mendem lagi kerasukan setan terus makan beling melaku melaku di atas barah api di dur bamba cerip bisa makan beling gara gara ebek kerasukan setan lepas lagi mendem anak tukang deres kero nelayan saking pantai selatan bengok bengok kero ngucap tsunami tsunami lebek sing lagi mendem melu melayu lah cerebek yang mendem kena sukan setan laku rungu tsunami kok melayu berarti jepul setan berarti tsunami laku kaya setan rungu beling pak kenang fitnah baik setan selalu ala nabi muhammad kenapa mikir gara 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 ganti ya oh iya didik bocah susah susah gampang padahal jenain didik anak anak menung anak menung anak istimewa lak kholak nal ilsa nafi ahsani kita lahir istimewa bentuk paling sempurna ketimbang makhluk ini pernah beruh anak sakit lahir pedet bareng lahir pedet sembel diak anak anak menung satuk kawit kandutan masyaallah diselamati keba matang sasi kawit lostro atau pirsa lostro mbak kawit kupat lepet kawit keluban barang segala panah dikawit ngebung ngebung matang ngebok istimewa luar biasa nanti saking istimewa menung sakali hamil bayi ini masyaallah kudu dijaga diantaranya ibunya orang menjaga kesehatan omong sa omong yang kedah dijaga nanti ternyata suaminya saja mboten pareng sembarangan mati istrinya lagi hamil suaminya mboten pareng sembarangan mati ngebung ngebak manuk orang tapi ngebung manuk uli ya gijetan manuk singana matanya kaya wih salah paham ngaji pikrani ngana ngana istrinya lagi hamil suaminya gak boleh sembarangan mati ngebung ngebung melut orang tapi ngebung melut mungkin pinter jendangan jadi ngerti paham loh ini bukan hanya sekedar mitos hari ini anak-anak zaman sekarang maaf-maaf ya ngapun banget ngeremeh banget kalau aturannya orang bian orang orang yang di ngobong leh dan yang matang papat babaran jadi manusia kabur jadi cempe loh ini bukan hanya sekedar mitos ataupun syirik pamali mboten sampai keternyataan ini ada jawa istrinya lagi hamil suaminya mboten parang sembarangan mati ini ini ada seorang yang namanya Fir'aun ternyata Bapak Fir'aun nama aslinya Mus'ab saya ulang Bapak Fir'aun namanya Mus'ab dan ternyata istrinya Mus'ab wadun ya 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 lagi ngecek jenang ngantuk kapora gue serius banget serius banget istrinya mus'ab nanti puluhan tahun orang matang matang jadi aslinya wawane pak sederungnya lahir Fir'aun ibu nenek matang susah luar biasa jadi puluhan tahun mojok kalau Mus'ab hamil-hamil Mus'ab itu Bapak Fir'aun sugi sugi saking sugi peternakan sapi jumlah ratusan ekor jebule pancen namanya mengurip aku di uji pohon semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunya semakin lebat buahnya semakin kencang angin resiko dati tapi dati wad di tiup angin rasanya dati sugi tapi resikonya dati sugi ikhlas tidak menung se se mending tidak menung se tidak pedus se mending man tidak pedus se tidak menung 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 asur man derajat sukat tidak resikonya ternyata mus'ab jadi sugi kuat derajat sombong angkuh akhirnya istrinya nikus lagi di uji orang meteng malah malah si mus'ab angin beruang meteng dan sengit luar biasa dengki angin wadun meteng karena wadun meteng di rasanya mus'ab wadun meteng ini benar babar mateng maning kita ketengar wadun angin ciri-ciri dibalangi sempak meteng wadun sabun sabun angin meteng dirasanya gomun yang gong dengki orang menung sadok sapi ingon ingon meteng bukannya seneng malah sengit sapi ini angin meteng meteng pada diantemi cambuki sabet dan ternyata ketika lagi nyabeti sapi yang lagi meteng oleh gusti Allah dirokmati niku sapi bisa ngomong kayak dia ini menung sa ternyata memang dari tapsir sawi jebule kewan pun punya perasaan menung kita kita tidak boleh dolim kalau sapad menung bayangkan agih kalau kewan berapa renk dolim apa man kalau sapad menung inilah kenapa maksud jawa istrinya lagi hamil suaminya tidak boleh sembarangan dolim kalau makhluk nanti maten kewan bimbutan pareng bertot sikile jangkrik ngompan manuk bimbutan pareng karena kuatose kayak dini nang tapsir sawi sapi lagi meteng diantemi sabeti sebloki enggak sapi ngucap eh mus'ad iyah nyong pancin mung sak dermo sapi iyah nyong pancin mung sak kedar kewan tapi dina yang diridol bisa ngomong kayak dini sampian maka dina kinyong ngucap sumpah ngesuk bojomu tetap bisa meteng sapi ngendong ngateng nyong dong ngesuk bojomu bisa meteng tapi anakmu terbuat dari sudut pojoknya neraka sapi ngucap begitu sapi ngucap ngateng tapi si mus'ad jawab yur apa-apa anaknya nyong neraka sing penting bojoku meteng pancin dasar nyebuli ngera patut gaya 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 fir'an gaya 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 minta lahir kajus kumodele dan kelakuan nasib pun nah untuk asor luar biasa karena saking kelakuan ini bapak berarti orang itu ini nandur anak tetap ngunduh pak ini bahasa jawa ini masyarakat ini kan seporete jadi orang nonsewu bahasa ini mumpung di gunung serandil ini anak kan tidak di sugiah kaya apa jurn di sugiah kaya apa ini orang tua ini sugi di pol anak putu keturunan anak putu ini itu kelewian kebahagiaan sugi orang tua ini sebegitu rakusnya wong tua mulanya wong tua nandur anak tetap ngunduh diwastaan di tengah Al-Quran in ah santum wong nandur mesti bakal ngunduh mulanya mboten usah mawi mikir bingungnya rejeki asal gelem usaha moga moga rejeki ditetapkan rejeki sing toib, sing bersih, sing barokah amin Allahumma ya orang bapak anaknya yang sekang neraka yang penting bojoku bisa menteng begitu kata si mus'ab akhirnya ternyata mbareng tekan ngomah lebar ngantemi sapi si mus'ab perusing watun dan anak nafsu sahwat akhirnya jeneng orang beriman bapak ke fir'on si mus'ab ya orang mabin datak ngitung dina kalau kita niki yang nangdotil ulama niku kan ngerti anak kita Fatul Izar sekepingin-kepingin halal suami istri sabtu karo ahad ya dihindari supaya apa kepingin ikhtiar kepingin dibocok soli tapi jeneng orang beriman yang orang beriman yang orang mikir dina buleng sirwang ngibu tengah hari jeneng kepingin langsung celingkrik baik gue jangan celingkrik jangan celingkrik yang celingkrik yang celingkrik bareng bocoknya mus'ab yang gue ibunya fir'on bisa matang bu tapi ternyata kehamilan sampai umur walung wulan si bapak ke fir'on yang gue mus'ab terlanjur mati meninggal dunia alias mungkin bapak ke fir'on mau terlalu ada masalah muktadul hal muktadul makum cepulin bareng mati akhirnya istrinya mus'ab melahirkan seorang diri tanpa ditemani suami akhirnya bareng lahir bayi kakung ibunya lah yang ngasih nama kepada fir'on tapi nama aslinya fir'on sanes fir'on tapi nama dari ibunya teng fir'on asline adalah walid walid ini senama pik banget nih doa saking seorang ibu tapi jebule tidak seindah namanya kelakuan si walid wis kenang sumpah sapi sing bian diamuki nang bapak ke sing akhirnya walid ini memang bareng bayi pertumbuhannya tidak seperti bayi umumnya liya ini nambih belajar berangkang dia kris jagung kerungkang-ungkang liya nambih belajar makan gedang dia kris jagung pangan sembarang apa pangan sampai-sampai liya nesir majadah kris gugupan dewasa padahal airnya seumuran pada tapi jebule nakal dosa apa dicicipi kalau si walid kita sampai-sampai kita utang patik teretap warung rokok kurjuk kurat disarutang di anak kiri kurutang 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 walid ini walid ini wulid hahaha hahaha tapi saking nakal ini nganti biungnya gue jangan nganti ngeresulah walid walid jangan ngemu apik ini kelakuanmu ibu isi nanti 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 anak bebek yang hilang jangan lupa ringin nyong isi nanti di biung walid akhirnya si walid ngucap orang usah ikut campur urusanku nyong ya nyong sampeen ya sampeen ko ana aunul syahwati si walid ngucap ngatun ana aunul syahwati bisa ngatur nafsu ku dewek ko biungnya ngucap oh kayak gue caramu diomong yang ngil ko langis itu menggari semerang karena caranya kayak gue ngisuk orang tak undang walid mani gue tak undang aun sekalian gue kenang sumpahnya sapi jadi kenang walaupun biung mulanya kenang apa jalan seorang ibu segemes apapun ketika ngendikan koro putra jengkelah kayak apa aja sampe ngucap barang awon sepisan jalan seorang ibu dongang gak anak bisa tembus langit pintu bok nanti pas ngucap elek ana malaikat liwat ana wali liwat ora kasat meripat jebule wali liwat malaikat liwat melu ngamini dongangin jenengan mulanya ketika lagi jengkelah kayak ngapa seorang ibu dongang sing apik-apik jengkel kayak ngapa ya tetep dongak na hmm bocah soleh bocah pinter ya pinter ngaji yang bisa jadi residen hmm keruntun negatif kurapapa jene ketingin menyit rasane tapi seorang biung ya gemesah kayak ngapa jengkelah barang sing kotor mulanya tengkitab agi karunawawi dijelasakan kufur itu dibagi dua salah satunya kufur melalaikan nikmat Allah dengan cara ngelek-elek nasab ngelek-elek keturunan baik keturunan keturunan sering orang tua orang sengaja keperucut ngomong oh bocah pelit kumet berdiri persis kayak mbah sering orang tua ngelek diturun-turun baik orang jene anak melu bapak piyungnya ngomong turun-turun baik orang tua orang sengaja tapi ngalem tapi kebablasan iya Allah bocah kayu banget ya hmm anaknya sapa apa kelain anak-anaknya anaknya sapa anak yang paraman bocah ngel diomongi biungnya ngucap bocah ngel dia sar anak set yang setan sapa iya yang diwastani dalam kitab adhkarunawawi orang tua akhirnya terlanjur kufur gara-gara ngucap bahasa yang ngelek-elek keturunan tanpa disadari mulanya saking ceritanya bayi yang ngerawat yang dijaga soalnya walid ini adalah bentuk dari orang tua yang buatan jaga keturunan seenak jidat sekarang perempuan sebetulnya anaknya sumpah makhluk yang didolimi orang tua ini akhirnya walid tumbuh dewasa semakin menjadi-jadi akhirnya karena kami mati si walid ini tidak pernah meriang jadi kalau kita sakit ini wajar meriang mumet anaknya mau mengucap apa mumet sedidik anaknya nganti melokek melokek sampai-sampai masuk angin ada penyakit yang lebih parah setruk jantung dan lain sebagainya ini wajar umumnya menungsa tapi anaknya menungsa kawit lahir nanti akan mati kalau pernah meriang yang mana curiga jangan-jangan keturun lah si walid ini karena kami cilik nanti tekan mati pernah sakit dia ngaku Tuhan akhirnya orang sukih dari raja dia mengganti namanya dari walid jadi fir fir artinya melayu artinya syahwat jadi fir yang senang buru nafsu hingga matinya ternyata tidak di asorkan derajatnya Tengguh jangan mati nanti tekan sepreni saya orang-orang ripmaning maka bayi ini menungsa ini ku istimewa lagi matang saya yang jaga bareng lahir masya Allah diakikoh bocah bayi yang yang direwangi bayi bayi wadun wadu bayi yang wadu maka istimewa bayi ini menungsa ini ku masya Allah luar biasa istimewa tapi kenapa didik anak menungsa kuangil dan yang meruh anak ayam didik utuk anak ayam anak ayam anak darah anak sapi anak kebut anak kebut anak cocok anak cocok anak sawi anak entok merang 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 berang ketengar ngantuk maksudnya nganti nanti jam rolas meri merang ibu ayam alias babon ngajari utuk koreh tau koreh enggak koreh ini ku ayam boleh termis apa ceker nyeker ceker ceker buntun ke planet jawa sebelahnya dike muasan ayam boleh pangan jenungnya nyeker aduk temen apa ceker 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 ngoker 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 yang pamanin lagi nyapu biar cukup cekok dikumpulan pojok pitiknya nyoker nyoker tapi pitik golet termis jenungnya koreh kayak gue yusartinah kayaknya 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 cekok dikumpulan cekok di ayam jenungnya ceker ayam golet pangan jenungnya koreh pengkinkan selesai kayaknya 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 sepatu kayaknya kayaknya gemes kayaknya kayaknya saturnya nyak kayaknya ya bu kayaknya ya bu ini lagi cilik ya jadi bocah aja seneng makan berutu makan berutu ngomongin mancelamain celembat membuatnya silit pitik dan alhamdulillah ini orang makan berutu ngomongin itu kan cerama temenan jadi bocah yang seneng makan ceker kerebennya so gede pinter koreh koreh kue wong golet golet ngilmu ya seneng pinter golet ngilmu ya seneng koreh golet pengalaman jadi ngesuk ketika gede orang kita golet sandang pangan sandang pangan singin tilih gula panjenan sedoyo karena kawicilik seneng koreh pengalaman koreh golet ngilmu mulani tiarani ayam golet pangan jeneng koreh masa ngeker cara kena ngeker kok sit kok ngenam bekerungu ya dan ayam golet pangan jeneng ngeker dalam coker cara mereka coker ini cokor coker coker koreh kesepakatan keng nganggup bahasa koreh ya wis nyontok manut keng koreh awas aku anggar balik ini ngeker kau ketemu bahasa bila orang ngeker koreh mesti kau setuju nganggup bahasa ini nyong tukang selama aku kuduali bahasa babon ngajari utuk koreh utuk diajari koreh sepisan ngisuk utuk pintar koreh dewek gimana darah ngajari piyik mabur diajari sepisan ngisuk piyik mabur dewek leres entong ngajari meri berenang sepisan ngisuk meri ini bisa berenang dewek tapi kena ngapa ngajari menungsa kok orang sekali langsung bisa dati karena anak endok ayam orang anak endok menungsa anggil menetek panceng endok menungsa hari ini kita gak boleh membandingkan katanya jaman dulu sama jaman sekarang beda jaman tapi perbedaannya terlalu jauh bapak ibu dia anak orang tua meloroki anak anak ini sedih banget sekali diploroki kalau orang tua langsung melingkar orang orang salah berarti melakuk salah teman salah hari ini orang tua melorok anaknya mendelik tapi meloroki mendeliki orang tua kata pesikis anak gak boleh disentak disentak seditik mentalnya terguncang disentak seditik mentalnya terganggu pesikisnya terguncang padahal jaman kalau seorang bapak nadane keras seditik berarti ini kita nasehati pisang pindu seorang manut kok nadane keras bocah ini luar biasa tapi hari ini anak bapak nadane keras ajak gue ngomongi bola balik gue bocah ngejap ayah jahat ayah udah gak kayaknya dulu ayah udah gak kayak sama aku bocah langsung ngapain surat mangkat minggat minggat mentalnya baca jaman seneki kawontan angatan jajal keperipun jadi berolah dibanding-banding padahal pak baca min yang diceritani wong tua cerita jaman rekasa gue gemati malah dengan antusias wala le le nduk bayung mu min sekolah pirang borong ngang seragam seragam dina dina ganti seneng selasa bang putih rebuk kemis identitas jemwah setu nganggok lambi peram muka si ketambahan kelambi olahraga kip biung mugye sekolah seragam siji keneng gue seminggu seneng selasa bang putih rebuk kemis abang putih jemwah setu abang putih gue sepatu berurung bodol ganti bilang borong nganggok sepatu nyeker nah gue nyeker gue ngomong miki ketemu gue kan ayo nyeker gue ngorang nganggok sepatu dan yang bali sekolah nyeker sepatu malah dicangking gue nyeker ngebi yang ngucap nyong orang sepatuan nyeker pirang borong nganggok sandal mangkat sekolah sikil dibuntel keresek bayi seneng banget yang mangkat sekolah gue ngerana ngomong cerita kayak gue bocah diceritani antusias oke gue ya bocah langsung narik kesimpulan berarti jan mending jaman nyong ya sekolah bener hari ini ngerang cerita wala cah gue sekolah rasa mikir biaya hari mangkat mangkat roks temenan kibapak mong dina dina jadi tukang deres sirah kenggo sikil sikil kenggo siar memek geradus keringet sama tili gue biaya sekolah gue biaya ngaji sekolah ngaji pinter bener itu kan kewajiban orang tua ayah apra kerontorong ternyata orang tua bingung jaman saya didik anak dengan cara yang seperti apa mulanya ketika kita tiang sepuh arep ngerasi anak jari malah kdrt padahal orang tua asing bener orang tua asing bener hari ini meriksa guru meluk kewalahan didik anak di selantik setidik lapor polisi ini lagi ramai ini di ciwi setidik lapor polisi padahal anak bapak bapak zaman sekolah di balang penghapus ini pun biasa enggak pak anak kukun dawan penggaris penggarisnya butuh penggaris telung puluh centimeter penggaris papan tulis tuding barang pak dan orang asing lapor kalau orang tua malah justru orang tua zaman mengerti anaknya dididik begitu iya pak iya pak benar panceng boceng yang diomong yang saya tidak membenarkan buli pembulian ataupun kasus kekerasan di dalam sekolah tapi kalau hari ini anak-anak dipendeliki malah mendelik balik nanti hari ini guru maun begitu susah untuk didik anak bareng anak bodoh yang disalah guru anak orang munggah yang disalah guru tapi anak tidak PR atau soal soal dikerjakan saya dikerjakan guru mawi takun itu zaman saat ini kawan maka sepatutnya hari ini ketika anak kepingin anak orang orang tuanya dulu yang ditata pendidikan sudah berganti zaman caran didik anak pun harus mengikuti zaman mula orang tua hari ini mudah-mudahan ditetapkan iman islami diparingi berkah ngilmune bensaget mentah saken putra putrine dati anak sinylamat akan orang tua dunia akhirat amin Allah setengah sewalas kau terniliki rok beniliki banyak kau beniliki sepisan baik kalau sudah berulang kali kayak gue yusartinah ibu nimbatin ya Allah jadi bocon ini dibantah orang yang kalem banget benar turun lah ngomong ngeblas wey bocon ini ngomong yang kenang mak kalem lagi turun agak nonsai sangat kalau panciwam matur kali panitia kali pak kayim abdus syakur kali pak agus purwanto sebagai ketua panitia pak kalau nyawa minggah kan kasih ma wan soalnya pun yang kata memang jatah kalau istirahat seneng orang matang itu seneng lebabur ya bu ya jangan yang ingin turun cerama karo turun ini ini kan rapat hati jangan orang matang itu turun istirahat tapi kalau tanggung jawab kali amanah ini bapak ibu kiai kalau titik pesan orang usah ngolet sing akeh senajan sedidik sing penting milik bahasa indonesianya enggak usah cari yang banyak senajan sedikit yang penting ngalir lan aja sampai ngucap kesel aja ngucap sayah kiai nekul ngantikan ngantin iku satu ijazah ganggu dan penyemangat ganggu memang secara umum lari usian nekul istirahat ngason dari sejak kecil ada istirahat refreshing atau yang disebut oleh ibu-ibu millennial healing healing barang berapa healing bulan madu berantai waktu bulan madu bu lama lagi bujunnya rame lama lagi temanku yang orang apa orang berpadu ya orang orang menik buatan ini bujani temanku temanku karena jatah sabtu ahad senen bujani kue hikmah tempondok pesantren piambake senajan sebelas tahun tegal rejau tapi aslin itu tetap ben buatan ilang ilmu tetap berkah harus direk mucal pesantren sehingga sehingga ini Pak Liki sampai sedok Pak Liki pun di kagungan pesantren santrini katah bareng sedok karena putra-putra tesialit akhirnya bujani sebagai putu pertama harus benar-benar mengurusi pondok akhirnya tidak berpon malih LDR itu judul bu tapi alhamdulillah kateris badri ditandur nang batang bujani cesepleng banget panjang alhamdulillah sampai 6 bulan ini bujani alhamdulillah langsung diparingi ngomongan kur nunggu sebulan panceng alhamdulillah dalam-dalam orang sama ini tetap nambah 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 itu kan teramat di ledek orang gelap orang mok nanti datra ring orang maksud alhamdulillah kalau belajar prihatin panceng lompon matur kali beberapa panitia langsung saking Palembang bolak balik cek kandungan alhamdulillah kulau sehat dan kulau memang terlahir di paringian nugrah metabolisme rati tinggi memang tapi gembotan paring egois kali jabang bayi kulau ada beberapa kendala karena jarang sangat istirahat jarang sangat dilem sehingga memang kulau dianjurakan kali dokter tidak tidak boleh ceramah terlalu lama kalau ceramah terus orang tidak paham sampai minum jarang model ini alhamdulillah beningan seperti radiator ini anak kelapa ini saya menambah banyak ketubuhan saya 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 sampai mungkin saya 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 kalau mau nyawun kalau sehat saja bang bayi ini dan kalau mau nyawun ketika lagi ceramah bayi ini sangat diajak kompromis Alhamdulillah jangan anteng banget kayaknya 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 mulanya kalau nyawun kalau panitia kalau mau mau kasih karena ini sangat sedih karena orang matang ya Bu jadi pun ikhlas nampak dari ini ini berbuburkat gimana hahaha senangnya ya kan ini kan aku rewang bareng ini kan rasanya mendadak seragaman berismet berismetan terus nganggupurkat kayaknya multifungsi kayaknya inilah panitia kita jama mushala asyuhada semangatnya luar biasa tepuk tangan dulu dong buat panitia ini Masya Allah maturnum sangat ketua panitia Pak Kayi Mugi ingkang kersom bimbing jamaah kami jamaah zikir ugi salawat asyuhada mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapkan imani ditetapkan islami ditambah ihsani para ingin sehat panjang umur umur sing manfaat sing barokah nuryah ingkang solih solihah dijauhkan dari segala wabah musibah terus masyarakat ingkang ahli ibadah keluarga ingkang ahlul jannah pungkasan yusokanti khusnul khatimah amin Allahumma masyarakat jangan lupa jangan lupa jangan lupa doa penutup ingkang insyaallah maka badatipun imami kalian akhirnya nalkiram romokai nurfarih kagam dari imami doa pungkasan tintan menikah ada sedikit informasi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi jangan lupa maka suaminya ngakasih kalau ngakasih berangkat maka suaminya maka suaminya maka suaminya doa penutup imami kalian akhirnya romokai nurfarih kagam dari imami doa pungkasan tintan menikah yang pertama pak kayim ketua panitia mbak yai pak yai maturna setelah sesabu kersuhadir pungkasan tintan menikah ambar kaih pengawasan tintan menikah maturna bun pak kepala desa terimakasih telah mensupport pendukung kegiatan kami keluarga besar jamia masyala asyuhada pak samsuluki selaku calon bupati maturna kersuhadir dan membersamai kami mudah-mudahan sakmangki bibari doa banyak pulang dengan tidak halangan satu apa sakit kepanggi mali wantan sanis majelis amin allahumma sudah dapatnya kipapun dan usik wanaksibidakum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh